Halo sahabat RM, balik lagi di channel Respect Movie, channel yang selalu memberikan seputar berita dari berbagai sisi dan motivasi. Sahabat RM kalian tau gak, selain sang ibu berada di Bali, tanda-tanda Miss Hilger segera dinaturalisasi, dibocorkan Rafael Struik. Berikut penjelasannya buat kalian, dikutip dari okezon.com selain sang ibu berada di Bali, tanda-tanda Miss Hilger segera dinaturalisasi, dibocorkan Rafael Struik. Sekadar diketahui, Miss Hilger merupakan pemain keturunan yang memiliki darah Indonesia dari sang ibu bernama Linda Tombeng, perempuan asal Manado, Sulawesi Utara. Meski darah Indonesia mengalir di tubuhnya, Miss Hilger dilahirkan di Amersfoort, Belanda, pada tanggal 13 Mei tahun 2001. Saat ini, back tengah 22 tahun tersebut bermain di tim RADC atau Liga Belanda, FC Twente sejak 2020. Pada musim tahun 2022 sampai tahun 2023, Miss Hilger setelah mencatatkan 35 laga dan 1 gol untuk FC Twente. Ia mampu membawa FC Twente finish di posisi 5 Liga Belanda tahun 2022 sampai tahun 2023 sekaligus tampil di babak kualifikasi Liga Konferensi Eropa tahun 2023 sampai tahun 2024. Bahkan, Miss Hilger bermain penuh saat FC Twente menang 1-0 atas Hamarby di kualifikasi Liga Konferensi Eropa tahun 2023 sampai tahun 2024. Di level internasional, ia pernah membela timnas Belanda U21 saat menang 2-1 atas Belgia U21 di laga uji coba pada tanggal 21 September tahun 2022. Beberapa waktu ke belakang, Miss Hilger sempat diisukan bakal segera dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Rumor itu diperkuat dengan sejumlah tanda-tanda yang mengarah ke hal tersebut. Salah satunya, Miss Hilger mengikuti akun Instagram resmi Federasi Sepak Bola Indonesia PSSI EPSI. Bek 22 tahun itu diketahui sudah memfollow akun Instagram PSSI sejak Juni tahun 2023 lalu. Tak hanya itu, Ibu Miss Hilger yakni Linda Tombeng dikabarkan sempat berada di Bali seperti yang disampaikan oleh akun TikTok Akeong 168 Timnas. Menurut akun itu, Linda Tombeng berada di Bali ingin menyerahkan berkas naturalisasi sang anaknya ke Ketua Umum PSSI, Erik Thohir. Ibu Miss Hilger sudah di Bali mau serahkan berkas ke Pak Erik Thohir, tulis laporan akun TikTok Akeong 168 Timnas pada Rabu tanggal 2 Agustus tahun 2023 lalu. Keberadaan Ibu Miss Hilger di Bali itu diperkuat dalam unggahan Instagram stories pribadi lindatombeng at linda.tombeng. Sang Ibu memamerkan momen ketika dirinya menikmati suasana Pulau Dewata. Tanda Miss Hilger segera dinaturalisasi berikutnya dibocorkan oleh winger Timnas Indonesia, Rafael Struik. Mengutip dari media Belanda, Om Rupwes, Rafael Struik menyebut asisten pelatih Timnas Indonesia akan datang ke Belanda untuk mencari pemain naturalisasi. Saya kebetulan berhubungan dengan asisten pelatih beberapa hari lalu. Mereka ingin datang ke Belanda, jelas Rafael Struik, mengutip dari Om Rupwes. Mereka ingin mencari lebih banyak pemain, dari apa yang saya dengar. Jadi saya pikir dia akan datang, tambahnya. Jika merujuk pada pernyataan Rafael Struik di atas, kemungkinan besar asisten pelatih Timnas Indonesia itu juga mencari Miss Hilgers yang kini bermain di Liga Belanda untuk FC Twente. Namun, kabar ini belum terkonfirmasi secara pasti. Tentunya, menarik untuk dinantikan kelanjutannya. Bagaimana, apakah kalian sudah mengetahui beberapa fakta menarik tentang Tanda-tanda Miss Hilgers segera dinaturalisasi? Buat yang sudah menonton dari awal, boleh dong untuk like, dan subscribe channel kita. Kami respect movie channel, dan terima kasih banyak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!